Intro Saudara masih bersama saya Fian Ayu dalam Kompas Madiun Jalur Provinsi Penghubung yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan Rabu pagi 14 Februari lalu putus akibat tertutup materi longsor Setelah tebing setinggi 6 meter longsor akibat diguyur hujan deras Material batuan dan tanah tebing ini Rabu pagi longsor dan seketika menutup ruas jalur utama Ponorogo Pacitan Di sepanjang wilayah kecamatan Selahung, Ponorogo, Jawa Timur Longsor akibat kondisi tanah pegunungan di wilayah ini yang labil akibat intensitas curah hujan tinggi Untuk sementara arut selalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif lain Selama proses evakuasi atau pembersihan material longsor Petugas menghimbau kepada pengendara yang melintas di jalur ini Diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati Dari potensi longsor susulan yang megancam terutama saat terjadi hujan deras Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur Longsor akibat tanah pegunungan yang labil di saat intensitas curah hujan tinggi Yang terjadi pada selasa 13 Februari lalu menghancurkan sejumlah bangunan rumah milik warga di Ponorogo, Jawa Timur Sebagian warga kini harus mengungsi berharap untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman Tanah dan batuan tebing di desa selur kecamatan Ngerayun, Ponorogo ini longsor Setelah diguyur hujan lebat selama sepekan terakhir Material longsor praktis menimbun sejumlah bangunan yang berada di bawahnya Badan penanggulangan bencana daerah Ponorogo mencatat Sedikitnya ada tiga bangunan rumah milik warga di tempat ini rusak parah Akibat tertimbun material longsor Selain longsor, kondisi tanah yang labil saat ini juga mulai retak Yang berpotensi mengakibatkan longsor susulan Sebagian warga kini harus mengungsi ke tempat yang lebih aman Akibat bangunan rumah mereka yang kini tak aman lagi untuk ditinggali Untuk di wilayah Manggis ini ada tiga rumah yang sudah kena longsor Dan juga masih banyak lagi potensi-potensi longsor karena hujan masih terus mengguyur untuk Manggis ini Begitu, kalau untuk warga saat ini mengungsi atau seperti apa? Untuk warga yang khususnya rumahnya Pak Boiran ini Sementara masih ditinggal saudara setempatnya di sini Itu masih menetap di rumahnya anaknya di sini Ini rumah sudah tidak bisa ditemati lagi? Tidak bisa ditemati lagi Seperti ini di atas ini juga banyak retakan-retakan Yang nanti bisa menghadirkan ini untuk dihuni lagi Warga berharap pemerintah segera merelokasi tempat tinggal warga Ketempat yang lebih aman dari ancaman bahaya longsor Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur Saudara untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan keindahan Batikas Nusantara di Kancah Internasional Minggu sore desainer kondang asal Surabaya, Lia Afif Tertarik akan keunikan serta keindahan Batikas Tenggalek, Jawa Timur Atas ketertarikan dengan Batik Tenggalek, sang desainer berhasil membuahkan beberapa karya Berupa busana muslim yang sangat menarik dan indah Dalam kreasi terbarunya ini, desainer yang sudah berpengalaman di bidang busana muslim Akan membawa Batikas Tenggalek di ajang berskala internasional Yaitu pekan model London atau bisa disebut dengan London Fashion Week Sebanyak sekitar 15 model busana muslim dipadukan Batikas Tenggalek Nantinya akan dibawa ke ajang bergensi di pekan model London Yang diselenggarakan mulai tanggal 16 Februari hingga tanggal 20 Februari mendatang Warna alam Batikas Tenggalek terlihat lebih istimewa Ketika dibadukan dengan aneka warna jenis kain yang sesuai Sehingga corak Batik terlihat lebih tegas dan alami Dalam setiap gaun terdapat aksesori sejenis bepatuan warna-warni Serta logam menghiasi bagian tengah busana muslim Sejumlah peragawati melakukan uji coba gaun di salah satu lokasi wisata alam Yaitu di Lemwilis yang terletak di Kecamatan Bendungan Kabupaten Tenggalek, Jawa Timur Motif Batikas Tenggalek mempunyai aneka corak yang unik Yaitu motif cengkeh, motif durian, motif manggis, serta motif jaranan Turanggayokso Kelima belas model busana muslim yang akan dilombakan di ajang pekan model London ini Semua diambil dari pengrajin Batik yang tersebar di wilayah Tenggalek, Jawa Timur Jadi harapannya ini Batik Tenggalek ini kan bukan hanya kita ketika membahas kualitas Bukan hanya soal corak dan warna yang cantik Batik Tenggalek ini adalah sebuah batik yang mana ini menjadi identitas sebuah daerah Nah dalam hal ini saya ingin sekali dalam kapasitas saya membantu suami saya Ingin sekali mengangkat jati diri ke Bupaten Tenggalek Untuk lebih dikenal lagi di kalangan yang lebih luas lagi untuk naik tingkat ke kalangan internasional Yang saya bawa ada 15 outfit Nanti yang disiukan ada sekitar 10 outfit Dan ini tidak hanya 1-2 pengrajin yang disupport dari FNCAP Ada beberapa pengrajin yang kita pilih batiknya Dan semuanya adalah pengrajin dari Tenggalek Diharapkan setelah mengikuti pekan mode London ini Nantinya batik Tenggalek bisa menjadi gebrakan baru Untuk lebih dikenal secara luas Dan mempunyai nilai karya yang tinggi Tim Liputan Kompas TV Tenggalek, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!